Di bulan Ramadan, wisata religi makam Sunan Ampel Surabaya ramai dikunjungi. Tak hanya warga setempat, berziarah juga datang dari berbagai daerah. Usai berziarah, umumnya pengunjung langsung berburu oleh-oleh khas. Apalagi kalau bukan kurma. Kiosk kurma berderet di sepanjang jalan menuju makam. Menawarkan ragam jenis kurma berkualitas dengan harga cukup bersahabat. Mulai dari kurma Tunisia, kurma Madinah, kurma Mesir, hingga buah khas kerajaan Saudi Arabia, kurma Lulu. Sejak dulu, kurma jadi panganan khas berbuka puasa. Rasanya enak, manis, dan mengandung karbohidrat yang mudah diserap tubuh. Cukup untuk mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Karena itulah kurma banyak diburu terutama selama Ramadan. Bahkan para pedagang mengaku omset mereka naik hingga lima kali lipat. Setidaknya 50 kg kurma Lulu terjual tiap harinya. Jadi sampai kalau biasanya kita dapatnya 2 juta, 3 juta, kalau pas nuzulur Quran, seperti malam-malam ganjil, itu kita bisa dapat kalau 5 juta mungkin lebih. Kalau dibandingkan dari biasa? Kalau dari biasa itu ya dapat 1 juta itu senang, mas. Tak hanya di seputaran makam Sunan Ampel, toko kurma di kampung Arab Ampel Kembang juga leris manis. Yang jadi primadona, kurma acwa alias kurma nabi. Dipercaya berkasiat, kurma jenis ini dijual seharga 500 ribu per kilogram. Emang kalau kita sendiri menggunakan kurma ini, yang ada, yang plub ya, plub itu untuk tamir, yang ini untuk jamaannya. Sedangkan yang kurma oswai itu kami khususkan untuk kita juga sendiri, karena kurma oswai itu manfaatnya banyak. Ya, tak hanya sebagai tujuan wisata religi, kawasan Sunan Ampel juga jadi lokasi alternatif berburu kurma. Yudha Wardana melaporkan untuk NET.